Lumayan menantang. Ini adalah tanda ada kubangan belerang. Tadi nyobain motor trail, pulangnya naik sepeda downhill. Cuma yang membedakan adalah penyelaman ini di kolam air tawar. Jadi saya harus melanjutkan perjalanan lagi ke negeri di atas awan. Enak banget. Terima kasih. Menjelajah gunung dengan mendaki, itu udah biasa. Nah, kali ini saya akan menembus bentang alam Gunung Soputan, Sulawesi Utara dengan motor trail. Pemandangan yang menakjubkan menemani perjalanan saya. Pasti banyak pengalaman seru nih yang bisa saya rasakan di tanah malesung ini. Ya, sekarang saya sedang berada di Kecamatan Langoan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Bersama dengan komunitas motor trail, atau yang di sini biasa disebut dengan Trabas L1 Langoan Adventure Team. Kita akan menuju ke atas dengan menggunakan motor trail ke daerah kawahnya. Penasaran seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berjarak sekitar 50 km dari kota menadu, Gunung Soputan menyimpan pesona alam yang sayang banget kalau dilewatin. Apalagi menikmatinya dengan cara memacu adrenalin seperti yang saya lakukan. Ya, setelah dilewati, ternyata trek ini cukup advance. Tapi membuat perjalanannya semakin seru. Dan konturnya bisa dilihat bahwa dia adalah pasir, bukan tanah merah. Jadi tidak terlalu licin. Masih oke juga untuk beginner seperti saya ini. Motor trail merupakan hasil modifikasi sepeda motor untuk medan yang bukan aspal, alias off-road. Nah, saat ini penunggang motor trail itu bukan cuma crosser aja. Pemula seperti saya aja ini, nggak kesulitan juga buat ngendarainnya. Ketahanan motor ini memang luar biasa, medan apapun bisa disikat. Ya, trek yang dilewatin buat beginner seperti saya cukup tidak terlalu sulit. Menyenangkan sekali. Terus sekarang kita masih lanjut lagi nih, kurang lebih masih setengah perjalanan. Dan disini ada pohon yang dibentuk beruang oleh teman-teman komunitas motor trail disini. Sebagai penanda nih ya. Sebagai penanda untuk kita stop di beruang gitu ya. Sebagai checkpoint. Oke, lanjut lagi. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Motor trail awalnya muncul pada dekade 30-an ketika perang dunia meletus di Eropa. Motor ini digunakan sebagai penunjang pekerjaan di lapangan saat perang terjadi. Ya, bisa dilihat dari tadi jalanannya konturnya berubah dari yang tadinya pasir dan tanah cepit terus menanjak. Sekarang jauh lebih landai dan jalanannya tanah. Kita juga bisa menikmati pohon pinus di sekitar sini. Naiknya suhu udara dan kelembapan pada ketinggian tertentu menyebabkan perubahan vegetasi ini. Tapi ini justru menambah keindahan yang saya lihat selama perjalanan. Wow, rintangan nggak terduga nih. Emang bisa kapan aja menghadang kita. Nih, seperti pohon tumbang ini. Tapi ini nggak menghalangi jalan saya menuju Kawah Tua Gunung Sobutan. Ayo, semangat terus! Wow, strikenya sekarang lumayan menantang karena banyak alang-alang. Dan nampaknya kita sudah dekat dengan Kawah Tua. Ikuti terus dijak saya, dijak petualang! Selain Gisa turun menggunakan motor trail, kita bisa menggunakan downhill sepeda. Ditambah cuacanya tadi habis hujan, jadi jalanannya sekarang becek. Terima kasih telah menonton!